Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di channel Charis ID Kali ini kita akan membahas mengenai cara transfer saldo GoPay tanpa upgrade premium Untuk teman-teman yang saat ini belum melakukan upgrade GoPay Plus ataupun verifikasi KTP Tentunya fitur di GoPay yang digunakan masih sangat terbatas Termasuk tidak bisa menggunakan fitur transfer Tapi tenang saja, meskipun begitu, kita tetap bisa melakukan transfer saldo GoPay ke dompet digital lain Nah disini bisa dilihat, status akun saya masih belum GoPay Plus Bahkan emailnya pun masih belum saya tambahkan Oke, kita keluar dari GoPay terlebih dahulu Lalu kita masuk ke browser di HP kita Disini saya akan menggunakan browser Google Chrome Setelah masuk ke browser, kita ketikkan hotel murah di kolom pencarian Lalu kita pilih situs hotelmurah.com seperti ini Jika muncul jendela seperti ini, kita close saja Lalu kita scroll ke bawah Maka kita akan melihat beberapa e-wallet seperti ini Disini, kita bisa melakukan transfer saldo GoPay ke sesama GoPay Ke Shopee Pay, ke OVO, ataupun ke Dana Nah, sebagai contoh saya akan transfer saldo GoPay ke sesama GoPay saja Setelah itu, kita diminta memasukkan nomor tujuan yang akan kita transfer Oke, saya masukkan nomor GoPay yang akan ditransfer terlebih dahulu Lalu kita pilih nominal saldo yang akan kita transfer Disini tersedia saldo mulai dari Rp. 1.000 sampai Rp. 100.000 Nah, sebagai contoh saya akan transfer saldo GoPay dengan nominal Rp. 15.000 saja Jika sudah, kita pilih lanjut Maka kita akan dibawa ke halaman detail pembelian seperti ini Disini bisa dilihat, ketika kita transfer saldo GoPay lewat hotel murah Kita akan dikenakan biaya admin sebesar Rp. 1.000 Selanjutnya, kita scroll ke bawah ke bagian metode pembayaran Lalu kita pilih kris Nah, selain biaya admin tadi Kita juga dikenakan biaya pemrosesan karena menggunakan metode pembayaran kris Oke, kita langsung saja pilih lanjutkan pembayaran Maka akan muncul kode kris seperti ini Silahkan screenshot terlebih dahulu Maka kode kris tersebut akan tersimpan ke galeri hp kita dalam bentuk gambar Sekarang, kita masuk ke GoPay Lalu kita scan kode kris yang sudah di screenshot Oke, kita pilih kris seperti ini Nah, jika GoPay meminta akses perizinan Silahkan langsung izinkan saja Setelah scanner kris terbuka Kita pilih galeri seperti ini Lalu kita pilih kode kris yang sudah di screenshot sebelumnya Setelah kode kris berhasil di scan Kita akan melihat review pembayaran seperti ini Pada bagian pilih metode pembayaran Silahkan teman-teman pilih GoPay terlebih dahulu Jika sudah, kita pilih bayar Lalu kita masukkan pin GoPay untuk memproses pembayaran Nah, setelah pembayaran sukses seperti ini Maka kita sudah berhasil melakukan pembayaran ke Hotel Murah Oke, kita kembali ke website Hotel Murah Untuk mengecek pembayaran kita Silahkan pilih klik disini setelah melakukan pembayaran Maka akan muncul keterangan pembayaran seperti ini Nah, jika status transaksinya memang sudah berhasil Maka kita sudah berhasil melakukan pembayaran Disini saya akan masuk ke akun GoPay yang menerima saldo tadi Untuk melihat saldo yang dikirim sudah masuk atau belum Oke, disini bisa dilihat Ada notifikasi kamu berhasil top up GoPay sebesar 15.000 rupiah Yang berarti saldo yang saya kirim tadi sudah berhasil masuk Oke, jadi seperti itulah cara transfer saldo GoPay tanpa upgrade premium Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh